Hai Sobat Isi Dunia, ketemu lagi di Youtube Channel Isi Dunia. Bumi memiliki luas wilayah yang terdiri dari benua ke benua hingga samudera jauhnya. Bila biasanya membahas mengenai manusia hanya berpaku pada beberapa sisi benua, maka akan berbeda ceritanya apabila membahas mengenai manusia kutub atau eskimo. Karena faktor geografis, manusia kutub atau koloni manusia yang bertempat tinggal di kawasan kutub memang sangat berbeda dari segi sosial dan aktivitasnya. Tentu saja mereka memiliki fenomena kehidupan yang berbeda dari masyarakat kebanyakan. Apasajakah itu? Yuk disimak! Dilansir dari IDN Times Komunikasi yang mudah terhambat Kebayangkan gimana kerennya saat berwisata ke kutub utara? Biasanya, momen berharga tersebut kemudian diabadikan melalui ponsel atau kamera. Tak mengherankan bahwa keberadaan perangkat elektronik masih menjadi hal terpenting saat bepergian. Tapi Sobat, kira-kira di kutub utara ada internet nggak ya? Dilansir Popular Mechanics, koneksi internet ternyata sudah ada di area kutub utara. Namun, tentu saja hal ini memberikan tantangan tersendiri. Area yang tak mudah, serta ancaman cuaca, kerap menjadi hal yang sulit teratasi, sehingga menyebabkan kualitas komunikasinya menjadi kurang baik. Masyarakat yang bergantung pada alam Masyarakat Eskimo menggantungkan hidupnya pada alam. Tak seperti kita yang bisa membeli bahan makanan secara mudah, masyarakat Eskimo jelas berbeda. Akibatnya, mereka seakan dipaksa oleh keadaan untuk terus menjadi seorang karnifora, karena ketidakmungkinan untuk menanam tumbuhan. Mengutip Encounters North, masyarakat Eskimo cukup handal berburu. Dan biasanya, yang menjadi target mereka adalah paus, ikan, burung, beruang kutub, dan masih banyak lagi. Gaya Bersosial Yang Khas Dan Berbeda Setiap negara, atau bahkan daerah, pastinya punya gaya bersosial yang berbeda-beda. Hal ini juga yang dirasakan oleh masyarakat Eskimo di setiap harinya, sebab dengan orang-orang yang cenderung sama dalam kurun waktu yang cukup lama. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh E.I. Hitler di tahun 1974 mengemukakan bahwa masyarakat Eskimo memiliki corak bersosialisasi dengan menggunakan sistem organisasi atau kontrol sosial yang disesuaikan dengan budayanya. Hal ini bukan hanya untuk kehidupan bersosialnya saja, melainkan untuk membantu dalam urusan kehidupan lain seperti pemenuhan makanan. Jadwal Beraktifitas Yang Tentunya Bergantung Pada Cuaca Perubahan cuaca membuat masyarakat harus ekstra dalam beradaptasi, sehingga aktivitas yang dilakukan tetap berjalan lancar. Secara umum, masyarakat Eskimo akan sangat bergantung pada cuaca untuk beraktifitasnya. Melansir Inhabited, terkadang suhu hangat di sana bisa melebihi normal, sementara suhu dinginnya juga bisa jauh lebih ekstrim. Jelas saja, ini membuat aktivitas jadi sulit dilakukan dengan baik. Kemampuan Bertahan Hidup dan Saling Melindungi Satu Sama Lain Ada satu hal penting yang harus dipahami dalam kehidupan manusia Eskimo, yaitu keselamatannya. Sebagai masyarakat yang tinggal di area kutub utara, tentunya mereka tidak sendiri. Di sana juga terdapat beruang kutub yang juga memiliki resiko untuk menyerang. Hal inilah yang kemudian membuat masyarakat Eskimo seakan sudah memiliki kemampuan alami dalam bertahan hidup, serta saling melindungi satu sama lain dengan cermat. Tentu saja, hal ini akan membuat hubungan masyarakatnya lebih erat. Itulah fenomena kehidupan yang dialami masyarakat Eskimo. Memang ada perbedaan signifikan bila dibandingkan dengan kehidupan kita sehari-hari. Jelas saja, hal ini juga akan membuat masyarakatnya tampak berbeda dari masyarakat pada umumnya. Gimana sobat? Pengen coba untuk tinggal di sana? Semoga bermanfaat ya sobat! Sampai jumpa di next video! Bye! Sub indo by broth3rmax 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 Terima kasih.